sudah sampai baik ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kedua Uhud tahun ketiga kemudian yang ketiga apa perang lawan kuris yang besar final nih final apa apa perang ada tiga perang Madinah Mekah yang besar tiga itu gak boleh gak tau nih tiga pertama Badar yang kedua Uhud yang ketiga Honda atau Ahzab Badar tahun keberapa Badar? tahun kedua Uhud tahun ketiga kalau Ahzab tahun keberapa? penulis memilih tahun keempat ini enak dua tiga empat gampang diakhir ini kepenerian mayoritas ulama perang Ahzab tahun kelima hijriah walkol guma ilun terang dukorat itu di tahun kejuman awal tahun ke-6 nah di bulan ini di tahun ini juga wasudda'an obroti hilama koso nabi sallallahu dihadang dari jadi di tahun ke-6 nabi sallallahu bilang ke sahabat saya mimpi ya towaf dikabah masyarakat sahabat bukan main senang dengan nabi mimpi seperti itu ya anda itu yang ngomong bukan nabi pun mereka akan senang karena mereka rindu sama makkah ya yang bukan orang makkah aja rindu sama makkah yang belum pernah ke makkah pernah ya rindu ke makkah apalagi orang asli makkah yang lahir selesnya di makkah kemudian hijrah ke madinah karena satu sebab perintah Allah sekaligus juga karena ada gangguan dari koreish kemudian belum punya kesempatan coba menurut teman-teman sejak hijrah ke madinah para sahabat main-main ke makkah gak umroh gitu kali dari madinah ke makkah naik sabkuk nah tanda kereta cepat gak ada gak bisa ini mereka dimak sekali ke madinah ke madinah selama bertahun-tahun kalau ini kejadian tahun ke-6 hijrah mimpinya nabi bilang tahun ke-6 berarti udah berapa tahun kurang lebih mereka gak ke makkah kira-kira berapa 6 tahun mungkin yang tahun masya Allah waktu yang sangat lama mereka mengguncah kerendualannya terhadap makkah mereka bilang ayo nabi kita berangkat jalan di bulan tulqadah dan memang orang-orang waktu itu umumnya berangkat ke makkah itu di bulan-bulan sebut syawal bulan tulqadah dan umroh nabi dan umroh nabi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekali jadi ada hadis soybukhari kata kotadah saya nanya ke anas umroh nabi umroh berapa kali kata anas 4 4 kali yang pertama yang pertama umroh di bulan tulqadah ketika di bulan tulqadah orang-orang tahun ke-8 setelah setelah fatu mekkah fatu mekkah tahun ke-8 bulan romabah kultu itu tiga kali baru sebut tiga katanya empat kali ya kananlah hajinya nanti hajinya nanti hajinya nabi sekaligus kultukam haja kuala wahidata kata kotadah berapa kali nabi haji kata anas sekali saja tapi sekali haji nabi itu hajinya haji apa yang itu haji sekaligus ini sekaligus satu ibadah haji umroh sekaligus di kombo namanya haji apa itu haji tiga tipe ini ada di pelajaran SMA haji tiga tipe ini gak ada huzur anak SMA negeri anak SMK tau ini anak STM anak ada di pelajaran agama Islam bukan tamato bukan tamato umroh dulu baru haji nyampe umroh kalau haji umroh sekaligus di kombo itu kira haji kira haji tiga samato kira dan ifrod ifrod haji saja habis itu biasanya umroh ya kalau umroh gak apa-apa tapi hajinya sendirian dan dateng langsung haji itu haji ifrod nanti direview lagi pelajaran SMA itu penting pelajaran saya saya sering merevert apa saja saya ketika saya ya menyampaikan sesuatu di anak SMA anak SMA saya selalu hadirkan dulu cari tahu dulu apa yang sudah mereka pelajari di sekolah itu juga saya dulu seperti anak SMA jadi tahu apa yang mereka ketahui apa yang mereka sama sekali blank gak ketahui hal-hal hal-hal intinya haji nabi kiron jadi memang ada khilaf tapi itu yang benar dari uang terlalu jelas menggunakan kota tersebut terlepas dari kiron itu apa apakah dia afdolul ansak atau enggak terlepas kiron itu apakah haji terutama atau enggak madal syafi haji paling afdol haji ifrot jumur haji paling utama haji tamatu rata-rata orang kalau haji tamatu hari ini termasuk jamaah Indonesia yang madal syafi hajinya rata-rata tamatu karena ya jarang-jarang bisa apa bisa ke makai sekalian aja dan tamatu sangat mudah walaupun harus menyembeli tapi relatif sangat mudah namun juga tamatu tamatu artinya bersenak-senak nanti nabi haji kiron sehingga hajinya sekaligus umroh makanya terpahami dari sini umroh katanya empat kali kok disebutnya cuma tiga kali ya karena hajinya kiron pahami hadis ini ya nah jadi tahun ke-6 nabi haji dengan para sahabat ya kemudian tapi tertahan diblokir sama mereka di Huda Yubiah enggak boleh masuk kalau sekarang berarti ibarat orang mau haji ditahan enggak ada tasri mana surat izin hajinya enggak ada enggak ada tasri dilihat aplikasi kalau sama sekarang lihat aplikasi mana tawakal nah nah enggak boleh mereka masih benci sangat sama islam dan benci gitu ya perusahaan dahsyat dan itu baru ya baru mereka kehilangan banyak banyak karena perang-perang yang dahsyat setelahnya mereka mulai badar banyak tokoh meninggal kemudian orang hondak itu perang-perang terakhir nabi lawan Quraish mereka diserang terakhir karena nabi berdoa ya Allah mereka sudah menjangkit setelah ini kita yang gak mau diserang lagi maka enggak ada dan itu perang finalnya perang-perang azab maka ada beberapa ayat yang isyarat tentang itu di surat al-azab nabi selalu-sang dihadang di sana gak boleh masuk akhirnya nabi kiri pada udah udah semua gak siap udah karena kan kalau dari Madinah ke Mekah mikotnya di dulu Leifah di Bir Ali ya itu ke Madinah keluar dikit ada masjid sekarang kalau masjid belum ada masjid ya itu tempat mikot orang Madinah ke Mekah kemudian berkendara gitu ya berhari-hari sampai tiba di tempat Budaibia luar Mekah ini hadang gak boleh masuk kalau ada kujuh putih semua gimana ya kemudian nabi mengutus seseorang untuk masuk ke dalam menjadi perwakilan menyampaikan kita ini bukan mau perang kita bukan mau bikin onar kita cuma mau umroh ini pelajaran besar sebetulnya pelajaran besar besar banget itu tidak selamanya orang berhadapan dengan harbi kemudian ya melakukan tindakan yang seks tidak selamanya ya itu kuris masih harbi tapi nabi mau datang cuma umroh harus pergi padahal harbi saya sangat aneh sekali kalau ada teori kita hancurkan saja gak begitu nabi ini itu kuris masih harbi masih jahat sama orang islam tidak haram darah tapi apalagi tanah haram juga dijaga itulah etika islam masya Allah tapi mereka ini malah tetap menghalang-halang yaudah nabi mau kirim perwakilan tadinya umar umar paling ditakuti disegani tapi kemudian umar sendiri bilang kabilah saya kecil umar kabilah apa bani apa umar umar bani apa coba ingat-ingat lagi Abu Bakar bani taim Abu Bakar bani taim Uthman bani Umayyah waktu itu namanya masih bani Afusyams populernya bani Afusyams nanti lama-lama populer bani umayyah sama aja karena umayyah itu anak itu bani besar bani umayyah bani kuat diantaranya Abu Sufyan gimana gak kuat sekarang pimpinan Mekah dalam tera kutip dianggap pimpinan Abu Sufyan Abu Sufyan bani bani umayyah bani Afusyams kalau bakar bani taim bani kecil kecil bani taim Ali bin Abdul bani apa gampang ya 4 sahabat minimal tau al-b-tolib bani apa al-b-tolib oke ada yang jawab bani hashim bagus oh paling itu kuat saling saya ingat bak makzu bani umayyah bani hasil sementara umar bin khotab bani bani kalau bani umayyah al-umawi kalau bani hasil al-hashil kalau bani adi Allah nisbahnya al-adawi al-adab umar ini bukti bahwa islam tuh gak pake pertimbangan kuat kuatan bani dengan isyarat dan dengan kesepakatan sahabat itu bani kecil umar setelah itu bani tunjuk secara eksplisit dengan surat sebelum beliau meninggal diumumkan bahkan sudah dibayar sebelum beliau meninggal sudah ditunjuk bani adi bani kecil itu penting oke nah akhirnya karena umar gak ngomong wasok pertimbangan tadi ini bani saya bani kecil tersemasuk saya kuat sih tapi ya kalau mereka rame-rame ya gak ada yang bisa bantu saya kalau itu masih mahal apa ya kambilannya masih sangat kuat akhirnya nabi utus Uthman Uthman sih Uthman bani Abdusyaz satu kerabat sama Abdusufiyan yang ditokohkan besar sekarang nanti di Mekah langkah masuk Uthman apalagi Uthman disegani orang bisnismen besar kaya raya bandung namanya harum akhlaknya mulia praktis bahkan beliau kalau Umar Ali ikut perang badar Uthman gak ikut perang badar jadi soft Uthman tipikal orang soft bukan berarti gak bisa perang tapi tipikalnya soft Ispohan pun ikut beberapa jihad istilahnya waktu perang badar belum gak ikut karena disuruh sama nabi jagain anak masuk Uthman tapi gak keluar keluar nah itulah yang menjadi sebab wabaya'atur ridwani awwal wabana fi habiraihana hadabuyina baya'atur ridwani itu nabi sallallahu 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 sallam orang beriman ketika mereka berbayat berjanji setiap kepada awai nabi tahtas syajab di bawah sebetulnya sejarah turiduan bayatnya bayat turiduan jumlah sahabat waktu itu ini bisa pas gitu ya saya gak tau kenapa bisa pas itu jumlah sahabat waktu itu 1400 1400 1400 orang yang umrah bayangin anda bayangkan jamaah umrah berapa 1400 ketahan di Uribeya itu kalau jamaah umrah hari ini ketahan 1400 di bandar ke-15 saja raminya bukan main ini ketahan di mana di Uribeya janji semua waktu ada keutamaan sendiri ashab bayat turiduan apa janjinya yaitu kalau Usman dibunuh baru jihad Usman dibunuh berarti dibunuh di tanah haram di dalam kota tanah haram ya itu berarti mereka melanggar maka boleh ini membalas sehat setimpal boleh di tanah menjanji tapi gak lama kemudian Usman datang alhamdulillah tapi bayat turiduan itu penjanjian serius tapi tidak terjadi apa yang dikhawatirkan Usman datang akhirnya lalu udah lama gak datang datang muncul isu yang tadi Usman dibunuh Usman datang kemudian bersama Suhail dia bersama juga gak lama kemudian Suhail tokoh-tokoh kuris yang terutama itu Suhail bin Amr Nabi SAW berusnudun karena Suhail yang datang Suhail mudah terjadilah perjanjian Hudaibiyah ini Hudaibiyah ini setelah bayaturin Tuhan yang Hudaibiyah singkatnya adalah Nabi SAW dan para sahabat harus menentangani perjanjian perjanjian yang isinya ada empat poin poin pertama Nabi SAW dan para sahabat kita sebut saja orang-orang Madinah tidak boleh umrah tahun ini umrahnya tahun depan yang kedua orang-orang Madinah dan orang-orang Mekah gencatan sejata selama 10 tahun keduanya tidak boleh perang termasuk suku-suku 7 jadi ada suku-suku Madinah yang di suku-suku pro Madinah suku-suku adalah juga yang lain pro Mekah itu juga gak boleh selama berapa lama 10 tahun dari sini Matab Syafi ambil bahwa Mu'ah ada maksimal 10 karena itu Aksarumawarat Aksarumawarat kemudian poin ketiga kalau ada orang Madinah Murtad ke Mekah maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan ke Madinah poin keempat kalau ada orang Mekah masuk Islam ke Madinah pergi ke Mekah masuk Islam maka harus dibalikin ke Mekah kira-kira Aksarumawarat melihat si pertanyaannya itu merugikan gak terutama poin 3 poin 4 kelihatan banget kira-kira merugikan gak kesannya nah gimana kalau orang Madinah se-islam orang Mekah ke Madinah se-islam harus dibalikin orang Mekah era Madinah ke Mekah gak dibalikin makanya Umar Makhatul protes waktu itu yang Umar Makhatul akan terus mengenang protesnya dia di Makhatul Makhatul sampai nanti jadi khalifah dia akan akan ada mengenang saya nyesel sekali waktu itu protes ke Nabi jadi Umar protes ke Nabi Nabi kenapa kenyanyi ini merugikan seperti ini kita bener kan mereka salah kalau kita mati mereka masuk surga mereka mati mereka masuk neraka Nabi yang terhadap tangan soalnya Nabi yang menyetujui yang menulis dan apalagi proses penulisan itu tadinya menulis Bismillahirrahmanirrahim protes Suhail bin Amr apa nih Wamar Rahman apa itu kita gak kenal tulislah Bismillahirrahmanirrahim Nabi setuju tadinya tulis dengan Muhammad Rasulullah ini perjalan-perjalan Muhammad Rasulullah protes mereka apaan Rasulullah percaya ngapain kita berang selamanya ini Muhammad bin Abdullah Masya Allah itu wah tapi sebetulnya Allah menyebut sulhul hudaibiyah dengan fathan mubina jadi inna fatahna laka fathan mubina bukan fathu mecca tapi sulhul hudaibiyah perjanjian hudaibiyah itu fathan mubina kemenangan yang nyata yang nyata betul-betul itu kemenangan fathan mubina diantara bukti itu kemenangan adalah karena setelah itu makin banyak orang yang masuk Islam dari orang-orang Mekah kenapa? sebab ada perjanjian damai 10 tahun perjanjian damai 10 tahun ke jantan senjata stop tuh mesti gak ada perang sudah kondak terakhir gak ada perang akhirnya orang mudah dari Mekah ke Madinah Madinah Mekah maksudnya perjalanan wilayah-wilayah tersebut aman tadinya wilayah ini orang Madinah kemana-mana kalau ada orang makan panah dan seterusnya tapi jadi aman aman orang masuk Islam mudah oke tapi kan masuk Islam ke Madinah tapi kalau orang Mekah ke Madinah masuk Islam harus balik ke Mekah gak apa mbak kata Nabi kalau ada orang Mekah masuk Islam ke Madinah kan kalau masuk Islam ya pergi ke Madinah terus ya Nabi aku masuk Islam walaupun bisa masuk Islam di Mekah juga sah juga cuman demikian lah Nabi suruh orang yang beriman semua hijrah waktu itu orang yang beriman semua hijrah kalau enggak maka gak dapat beberapa poin dari hak datang ke Madinah masuk Islam pulang ke Mekah di Mekah menyembunyikan ke Islam mana tuh kalau orang-orang di Islam dia menunjukkan saya Muslim jadi akhirnya di Mekah banyak orang Islam sejak saat itu karena masuk Islam ke Madinah balik balik Masya Allah kemudian juga gimana dengan orang Mekah yang orang Madinah kalau ke Mekah dibalikin ya gak apa-apa kata Nabi ini ngapain ke Mekah Murtad kan mau berpihak ke orang Mekah ya ngapain balik ke kita merusak kemudian bisa kemudian genjatan sejata 10 tahun juga dimanfaat ke Nabi karena aman jalan sekitar Madinah Mekah aman sekarang gak ada khawatiran orang Purais Nebbal atau sejenisnya maka Nabi kirim sahabat untuk berdakwah melalui surat negara-negara jadi berarti Nabi yaudah lah ini pause dulu pause ya kita sekarang ekspansi ke da'wah lebih luas ini kalau pelajaran hari ini sebetulnya adalah ya damainya dunia lah praktis dalam tulip ya kalau gak sepenuhnya tapi setidaknya cukup damai antara Islam dan agama lain hari ini itu bisa dimanfaatkan da'wah termasuk tadi semakin banyaknya muslim di wilayah yang bahkan itu wilayah non-muslim hari ini itu pesan da'wah besar pakai jilbab saja di Amerika itu pesan da'wah besar itu wah hanya itu hal yang gak disukai sama orang-orang negara-negara seperti mereka gak suka jilbab karena jilbab itu mengandung pesan da'wah jilbab bukan kewajiban untuk aura tapi karena mereka anggap dipakai yang agama bukan pakaian agama bukan pakaian artinya budaya mereka bilang budaya Islam gak harus pakai jilbab ya betul bahwa orang gak pakai jilbab masih muslimah gak murtad selama tidak mengikari kewajibannya tapi itu semua memang yang diperintahkan Islam orang Arab sebenarnya gak kita kembali ke sini intinya adalah bahwa orang-orang Islam waktu itu di masa damai ini jadi lebih luas seberda'wah jadi lebih luas seberda'wah sehingga aman kemudian juga Nabi Sosa menjadi bisa di tahun ke-7 tahun setelahnya nanti kita akan ceritakan menuntaskan urusan dengan Yahudi jadi khoybar yang Yahudi kuat intinya banyak hikmahnya dan itu fatham mubina bisa umur tahun depan itu luar biasa gak boleh umur tahun ini umur tahun depan itu prestasi karena benar-benar jadi umur tahun depan tapi sebelum kita bicara umur tahun depan kita bicara dulu Nabi tinggal serumah dengan Royhad jadi kita sudah bahas ketemuan sebelumnya Nabi nikah dengan Royhad di tahun ke-5 kemudian di tahun ke-6 baru masuk baru tinggal serumah kita kan di tahun ke-6 nah Rasulullah selesai kemungkinan tiga tinggal serumah dengan Royhad kemungkinan kecil ya dugaan tapi gak ada kemungkinan lain adalah ada kemungkinan 16 bulan gak mungkin terlalu jauh karena Royhad nanti kita sebulan Nabi dari Haji Wada ayo ke Haji Wada gak sampai 16 bulan hanya tiga bulan tidak sampai tiga bulan 16 hari mungkin tapi rewad-rewad menunjukkan itu sepulang Nabi dari Haji Wada ya kalau 16 hari sebelumnya berarti dua bulan setelah hilang Nabi dari Haji Wada mungkin tapi kejauhan untuk dibilang sepulang Nabi ya wawang bisa jadi bisa jadi usianya siar Royhanna saat wamat 16 tahun itu tahun 10 berarti itu tahun tahun 10 berarti kalau ditarik tahun 10 nikah tahun 5 berarti 16 kurang 5 11 tahun Nabi nikah Royhanna usiannya 11 tahun dan itu tidak mustahil sangat banyak seperti itu tapi kemungkinan bisa jadi belum balik selanjutnya makanya Nabi baru nunggu tinggal sama-sama seperti kasus Aisyah dan baliknya mungkin saat itu bukan 11 tahun 12 tahun sehingga baru di baru dukul diusia 12 tahun di tahun kenal syriah Allah misal pernah kata Ibn Abilis lagi di tahun kenal masih ada furidul haji haji diwajibkan haji diwajibkan bersama dengan berita bersama dengan umuman khudaibiyah Nabi khudaibiyah dia wajibkan haji dan sejujurnya kalau saya boleh bertadabur turun surat ini Al-Baqarah kata yang syafi tidak ada berbedaan pendapat ayat ini turun di Allah bilang laksanakanlah haji dan umroh ikhlaskan dengan sempurna itu Nabi lagi mau umroh di Udebi dan umrohnya pun gagal umroh gagal itu lebih parah ibaratnya kalau zaman sekarang Anda umroh dan berangkat dari Indonesia sampai Jeddah Anda disuruh balik sampai Bandara Iqablazis Jeddah Anda suruh balik atau Bandara Madinah suruh balik kebayang kayak gitu ya sampai di dekat suruh balik kayak gitu rasanya tapi Allah turunin tunaikanlah haji oke isi pedang dari Bia umroh tahun depan nggak ada haji umroh berbeda haji bulan suhidah tapi bisa jadi ini kalau hasil terhadap bisa salah ini isyarat dari Allah motivasi buat Nabi janji besar bahwa nanti Mekah akan pada akhirnya bisa anda leluasa di Mekah memperken haji lagi insya Allah turun haji wajib jadi justru di momen paling sulit Allah wajibkan haji yang kita nggak mungkin ya Allah umroh aja gagal masa haji tapi begitulah akhirnya kejadian bener bisa haji tahun delapan udah ada haji bahasa nunggu lama-lama cukup dua tahun setelah turun naik itu udah ada haji apa lagi bahkan ketika dianggap gagal Allah sebut Fathan kemenangannya ini pesan-pesan optimisme diajarkan Islam insya Allah kemudian perang 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 faibar 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 adalah satu tempat di utara Madinah jadi Madinah utaranya itu faibar nah orang-orang Yahudi sudah kita ceritakan beberapa kali bahwa dia ada tiga kabilah besar di Madinah kabilah apa aja itu tiga kabilah besar Yahudi di Madinah nggak cuma mereka sih tapi itu yang besar terusir tahun tiga eh tahun tiga kemudian tahun empat Bani Nafir kemudian tahun kalau dia katakan perang kondak tahun keempat seperti tahun keempat juga Bani Kuriloh diusir nah yang terusir ini itu mereka ke kabilah sebelum mereka ke kabilah pun di kabilah sudah banyak orang yang sudah kuat karena memang itu wilayah dimana dulu orang-orang Yahudi setelah diusir pangeran Titus Romawi asir-asir Romawi nggak suka mereka diusir bahkan dihancurkan apa namanya yang mereka sebut Solomon Temple dibakar sama Romawi mereka terpenjar diantara tempat hijrah mereka adalah Madinah dan sekitarnya karena Madinah dianggap paling cocok tapi mereka tetap bikin peradaban besar di Khoibar mereka bikin benteng yang besar-besar luar biasa maka telah Khoibar kata Imam Syakul Islam ini Syakul Islam jarang-jarang kita ngerti dari Imam Syafi dan Ibu Syakul Islam atau Ibu ini ya Khoibar itu tahun 7 tahun 6 dan perang Khoibar sederhana Nabi Syakul Islam dan para sahabat pergi ke utara ke Khoibar kemudian banyak perang-perang kecil di Khoibar karena bentengnya banyak takutkan benteng ini dulu benteng itu dua tiga sampai benteng utama mereka di takutkan di perang Khoibar Nabi Syakul Islam itu dan para sahabat yang ada mengalami nasah dalam dua hukum yang pertama pada spasus daging keledai tadinya daging keledai itu halal yang mereka bisa makan dan waktu itu mereka memakan daging keledai tetapi Nabi Syakul Islam sebagaimana dalam hadis ini Nabi Nabi melarang makan makan daging keledai bahkan Sriwayatlan menunjukkan Nabi minta diumumkan supaya periuk-periuk tempat goreng tempat masak yang isinya daging keledai dibuat kemudian dicuci ini bukan cuma haram tapi najis ya bukan cuma haram tapi najis kalau segera sahabat lakukan samina wato enggak ada ceritanya nunggu dulu ntar makan dulu enak di tahun itu juga di perang khabar karena cukup lama perang khabar Nabi sallallahu diizinkan mereka untuk perang untuk nikah mut'ah dan sebenarnya sebelum itu juga boleh apa itu nikah mut'ah nikah mut'ah itu nikah tapi dengan dengan perjanjian nikah cuma sementara perjanjian nikah cuma sementara jadi bilang saat akad nikah blablabla sampai sebulan ya setelah sebulan udah putus dan itu nikah mut'ah tapi di tahun khabar itu tahun tujuh diharap diumumkan ya nah dilarang nikah mut'ah berarti sampai hari ini nikah mut'ah tidak boleh tapi pernah boleh tapi sudah dinasak sudah dibatalkan hubungannya tidak lagi boleh namanya nikah mut'ah dengan nikah dengan dengan apa dengan kalau kita bahasakan sekarang prostitusi beda yang nikah mut'ah nikah cuma itu saja tadi ada tambahan sampai bulan tertentu sampai tahun tertentu sekian lama diperjelas tapi ada wali jadi anda jangan bayangkan sahabat gimana nih awalnya buah nikah mut'ah dianggap nikah mut'ah itu jelek banget iya sekarang harap dan sekarang menjadi syiar kelompok tertentu di luar hal sunnah wajib oke sebenarnya sebenarnya nanti kita lebih tepat bahas setelah perang khabib selesai kita selesai ini dulu nabi diracun di kambing jadi ada di kambing dia hindangkan setelah selesai perang khabib karena nabi menaklukkan khabib mereka menyerah maka nabi diundang makan-makan di dalam benteng makan-makan di dalam benteng lagi makan ya bayangin masih kebuli gitu ya ada kamping dibawakan kamping kemudian nabi coba ya kemudian nabi diberitahu Allah itu ada racun nabi sudah merasakan sedikit karena nabi langsung ya keluarkan lagi dan bersihkan mulut tapi udah ada sahabat satu orang yang terlanjur makan tapi dia menikmati meninggal heboh lah langsung wah berarti ini mengandung apa racun panggil kokinya dihukum perempuan terus dan nabi sallallahu sallam sebagaimana ada sebagian teriwayat diantara sebab penyakit beliau termasuk pengaruh racun yang tadi karena sedikit nabi sudah menicipi walaupun dikasih tahu Allah tapi sudah sedikit tercicipi sehingga kata rasul ketika sebelum meninggal dunia sallallahu sallallahu dia bilang saya masih merasakan efek dari racun ada di hoi baru sumas toffa sofia dan sofia dan memang sebelum itu kita harus tahu Yahudi mau demikian jangan terlalu banyak percaya hari ini haran kita dengan orang yang terlalu banyak pengalaman mereka mudah sekali percaya pilihan sama orang soleh gak percaya suuzon sama orang soleh orang soleh yang komitmen yang jaga amanah suuzon ada orang seperti itu kalau sama orang Yahudi percaya mudah orang Islam suuzon penuh kebencian hati-hati nih gak boleh ya kita suuzon kita dengan orang lain tapi jangan terlalu buah ada puas padaku disini terbukti Yahudi berkhianat padahal sudah kalah perang berkhianat tapi alasan juga pada psikologinya saya mau ngetes kamu Nabi atau bukan karena kalau kamu bukan Nabi kamu makan benar-benar itu gak dikasih sama Tuhan insya Allah nah di perang ke Iban Nabi dapat tawan nanti ini sama dan empat sahabat kemudian ada sahabat di Hiyah bin Kalbi di Hiyah Al-Kalbi itu dapat bagian gonimahnya adalah Sofiyah jadi bu gonimah bisa berupa hamba sahaya masih ingat ya kalau kemarin Juiriyah itu pertama jadi milik siapa? Sabit bin Khois kemudian Juiriyah minta minta untuk di Mukata bahkan maka diokikan tapi gak punya duit minta ke Rasul Rasul bayarin dan Rasul kemudian dan Rasul nikah Juiriyah kalau disini yang dapat gonimah berupa Sofiyah adalah siapa tadi namanya? Dihiyah Al-Kalbi dan Sofiyah kemudian karena anak memimpin kaum Rasul juga merasa kalau ada anak memimpin kaum ya bagusnya untuk Nabi saja demi penguatan dakwah dan sebagainya mereka paham maka akhirnya yang dinikahi oleh Nabi Nabi miliki dulu kemudian Nabi merdekakan Nabi nikah dan itu semua akad dalam proses walimah masih di Hoibar masih di Hoibar kata Sofiyah anak ingat kata ini dulu saya termasuk wanita yang mendandani Sofiyah dari Sofiyah tatar rias kemudian Sofiyah bilang aku belum berusia 17 tahun saat tinggal serba dengan Nabi berarti usia saat nikah 16 tahun belum 17 tahun berarti 16 tahun bisa dipahami sebut dan Sofiyah sama seperti Yuriyah ya Nasab mulia karena cuma bedanya adalah Sofiyah bukan orang Arab sama seperti Royyhana Royyhana bukan orang Arab ini orang Bani Israel Sofiyah juga Royyhana Bani Nadir Sofiyah Yahudi dan menarik ada kalau kita baca kisah di Tobokat Kubur saat itu para istri-istri Nabi ketika Nabi nyampe dari Khoibar karena mereka nggak ikut ke Khoibar itu pada keipuh pada stalking yang siapa Sofiyah mana Sofiyah dan Sofiyah banyak sekali cerita-ceritanya dan cukup bisa membuat cemburu istri Nabi Masya Allah Sofiyah yang berarti ahlaknya bagus dan penyabar kalau nggak dan istimewa istimewa Sofiyah dan Sofiyah pernah merasa tersinggung sedih karena dicemburui seperti itu bahkan pernah Nabi mendengar langsung salah-salah istri beliau ngomongin fisiknya Sofiyah di depan Nabi Sofiyah itu begini harus bukan Sofiyah itu begini pendek bukan orang Arab orang Arab lebih tinggi dari orang Israel sampai hari ini pun demikian tapi Nabi marah kepada istri Nabi mengatakan lakutku di kalimatan kamu sudah mengatakan satu kata itu kalimat yang kalau dimasukin ke laut itu kotor laut jadi hati-hati ngomong gitu aja padahal gak ngomong cuma cuman pakai isyarat Nabi bilang kata-kata kamu bisa mengotori laut dan cemari laut karena Nabi hibur Sofiyah dengan mengatakan kamu jangan sedih ya istri kayak apa suami kamu Nabi ayah kamu Nabi taman kamu Nabi maksudnya istri suaminya ayahnya Nabi Harun pamannya Nabi Musa oh mantep asya Allah oke eh udah abis ah ya segitu ah saya semangat soalnya setelahnya udah materi terlalu dalam cukup menalih kalau ada pertanyaan balik setelahnya itu tahun-tahun setelah ada pidadahuan lagi silahkan ketika dia penikah muta untuk sahabat yang penikah itu ada kemudian di 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 fasah bagi yang memang sudah berakhir itu diteruskan jadi sebagian tapi enggak terlalu banyak itu mungkin bagus kalau dicari siapa siapa sahabat yang penikah muta tapi ada rewet kemudian dan ini kamu tahu awalnya juga kebutuhan sahabat merasa sulit pergi jauh diperkenalkan silahkan ada lagi paman sofis pamannya nabi musa maksudnya ayah 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 itu nabi nabi harun nabi musa kan saudara nabi jadi paman seperti itu oke lagi pertanyaan kalau ada pertanyaan di yang dititip boleh ke bang bilau oke oke iya iya silahkan ini kalau ini kalau cukup ada lagi nih cacet bismillah sofia seumuran dengan Aisyah berarti ya ustaz sofia sofia nikah tahun 7 umurnya 16 Aisyah tahun saat ya sebelum 6 tahun tahun 1 9 coba 9 tambah 7 16 seumuran pantasannya ada berapa hadis terkait rudioluan rudioluan ya seumuran totalnya itu istri nabi berarti ada sebentar ya bener-bener gitu ya jadi istri 12 satu roihana hilangnya dahsyat jadi 12 jadi 12 jumlah anaknya berapa yuk sedangkan sering diulang-ulang di awal juga ada berapa jumlah anak nabi 7 betul 7 mana baiknya gimana baiknya itu dia baik ya jadi 7 teruskan itu dia anak oke abdul mutpalib atau abdul mutalib abdul mutpalib muftal muftail abdul mutalib mutpalib oke ya ada lagi apa roihana menikah sesuatu dengan adalah janda iya betul roihana sebelumnya sudah kan ada riwayat sudah tapi kan saya sudah sebutkan itu dia statusnya ya belum berkual atau buddha sudah coba ya kita lihat riwayatnya saya sampaikan di pertemuan sebelumnya sebetulnya jadi dia beliau iya namanya al-haqqam sudah menikah mungkin menikah sudah karena belum tentu waktu itu biasa kadang menikah belum balik itu hal yang biasa istri utama rasul khadijah istri terakhir yang yang seterusnya janda semuanya kecuali Aisyah semuanya dan Aisyah saja oke siapa yang berhasil si terakhir maimunah waktu maimunah terkenal akhir wakabu islam tadi mana sih kok gak ada cerita saya belum ngasih tau cerita nikahnya ini sih rumah habibah oh iya ini dia nih gak gak belum selesai pengajian nanti lo pentesan saya mikir masih ada koset jam 5 tadi di skip dulu bahas oh ini nih gak gak habib umu habibah oke umu habibah belum saya ceritain ini bahaya kelewat gak kebahas nah umu habibah umu habibah itu ini kita balik lagi pengajiannya jadi ini kita penulis umu habibah itu istri-istimewa nih kenapa? karena beliau adalah anaknya Abu Sufyan namanya umu sufyan umu habibah namanya Romlah nama asli Romlah binti Sokher Sokher itu nama asli Abu Sufyan Sokher bin Harp nah nikahnya ini menarik kalau jaman sekarang mirip nikah jarak jauh tapi bukan nikah jarak jauh sebentar saya share screen bukan nikah jarak jauh bukan nikah jarak jauh karena kalau nikah jarak jauh gak ada telpon gimana gak ada whatsapp gak ada zoom hari ini bisa jadi ada lamp boleh dan gak sedikit waktu itu gak ada kayak gitu kan teknologi terus gimana nikahnya ada yang tau gak gimana nikahnya kita lihat ya nabi nikah dengan umu habibah dibantu oleh najasi raja habasya umu habibah masih di habasya jauh loh mandina dan habasa dan misalnya anggaplah adis ababa jauh gimana nikahnya Pakai zoom Pakai surat Pakai surat Pakai surat lama Pakai jauh kobelnya lama gimana nikahnya Bang Bang Hilal gimana gak tau ada yang tau gak diwakilkan ya betul sekali terima kasih banyak Kak Syarahita iya bener diwakilkan jenabi minta diwakilkan kalau wakil ya jauh sih pewakilannya jauh gak masalah jadinya lama sedikit gak masalah nyampe surat tapi kan akadnya langsung sama nih mirip-mirip kalau jaman sekarang bagi yang ingin warok ya warok misalnya jual beli emas kan harus pantan gimana kalau jari jauh ya diwakilkan itu bisa bagi yang ingin warok ya keluar dari persilian 78 boleh boleh jual beli emas dicicil boleh apalagi cuma tertunda seperti ini oke umabibah seperti itu dan makarnya umabibah dibayarin sama najasi sebesar 4.000 dirham coba 10 dirham itu 1 dinar waktu itu 10 dirham berarti 4.000 dirham 400 dinar oke 1 dinar itu 4,25 gram emas 24 gram 4 per 4 anggap 1 dinar berarti sekarang kurang lebih anggap 4 juta rupiah anggap 1 dinar berapa 4 juta rupiah bagikan 4 per 4 gram kalau 1 gram 1 juta ya anggap 4 per 4 4 juta itu 1 dinar 400 dinar berarti 400 kali 4 juta berarti berapa 400 kali 4 juta atau setengah atau 6 miliar 1,6 1,6 miliar maharet sebanyak itu yang bayarin aja sih jadi kata Aisyah atau enggak ini dari urwah seponakan Aisyah dari umabibah anak-anak ini di cerita ini kan dengan umabibah dia beliau masih di Habasah bantu bayarin mahar dan mahar dimaharin 4 ribu dirham tadi kemudian ditambah dia lagi serah-serahan bahkan disini nabi gak ngirim buit apa-apa dibayarin 4 ribu dirham oke 1,6 miliar tak terus kata umabibah ada pun mahar istri si nabi yang lain 400 dirham berarti 40 dinar 40 kali 4 juta berarti berapa 160 60 gede juga 60 juta astagfirullah ya masya Allah masya Allah ya tapi itu contoh seperti itu ya mau ngikutin sunnah nabi gak ah gimana sempurna gimana atau gak gimana bang mau ngikutin sunnah nabi lu gak sepersi sepersi sama gak mau ya ini maharnya 160 juta rupiah itu yang lain istri si nabi yang lain ada pun umabibah maka 4 tri ya ini tadi ya 1,6 miliar oke ada lagi berapa tahun 37 tahun 37 tahun semangat dikatakan oleh hafid muhajar wulidah sekolah lebih tadi bisa bata asyara beliau lahir 17 tahun sebelum nabi jadi nabi jadi 37 tahun saat dikat kalau gitu 37 tahun ya ada pertanyaan tadi sebentar saya lihat waktu dulu lebih anak ini ya nyantai ya gak terlalu tapi pertanyaan jadi agak lama semangat pertanyaan kalau alasan pasul menikir dengan jantai itu mengapa ya karena hanya isinya yang bukan jantai satu kira oke ya alasan sesungguhnya kita gak terlalu bisa mendapatkan tapi kalau melihat kasus-kasusnya beragam ada misalnya penguatan dakwah seperti kasus Juwairia dan Sofia nabi menikah dengan anak dari dari kepala Sofia anak kepala Yahudi Juwairia anak dari kepala Banil Mas Talib itu sendiri pesan dakwah sampai Banu Musa Umislam jadi wilayah kaum muslimin pesan dakwah atau misalnya karena suami pada meninggal seperti kasus Umu Habibah suaminya meninggal di Habasyah kemudian Umu Salamah Abu Salamah meninggal suaminya setelah jihad pra-uput kemudian saudah pun seperti itu suaminya meninggal sepulau menarik hijrah Habasyah waktu di Mekah kemudian Hafsah suaminya meninggal juga selepas perang badan jadi seperti itu dan Nabi kalau nanti coba kita teman-teman nanti bantu saya juga boleh dilihat peta mereka tuh beragam jadi suku-suku yang bernikahin tuh suku-suku strategis contoh misalnya nikah dengan Haswa Aisyah jelas itu dengan dengan Umar bin Khotob dan Abu Bakar penguatan sendiri termasuk Bani Adi dan Bani Taim itu pesan pesan dakwa lagi dengan siapa Umu Habibah anaknya Abu Sufian bayangin Abu Sufian pimpinan terbesar musuh pimpinan terbesar musuh Nabi nikah sama anaknya Abu Sufian coba kira-kira mengurangi kebencian gak bakal mengurangi kebencian gak mengurangi ngeliat anaknya dimaharin patribu dirham ya Allah baik banget berkah si Muhammad baik berkah juga nanti apalagi kalau Nabi baik baik Umu Habibah Umu Habibah bahagia Abu Sufian menantu bener tapi kenapa musuh sama saya nanti puncaknya Abu Sufian masuk Islam Masya Allah sayangin kaget saya habis pikir itu hebatnya Rasulullah sampai musuh besarnya musuh luar biasa kan jauh itu saat akan dikak video kalau hilaf lama lupa saya fatwa ini apa jawabannya lupa saya cuman nanti dicari lupa saya enggak inget lagi pusing juga ada pertanyaan kalau memang cuma bisa diwakilkan dan kalau sekali diwakilkan sah jika jelas langsung kalau online itu ada banyak musik tapi saya bilang tadi banyak ulama modern boleh apalagi teknologi menurut hampir kita belajar sekarang ada seperti atau memang cuma bisa diwakilkan enggak enggak harus sebenarnya kalau pakai pendapat ulama bukannya menikahi gadis ya itu Nabi nyaranin begitu kenapa enggak gadis kalian bisa saling bermain kata Nabi kepada Mu'ad seperti itu tapi Nabi Sallam ya kita semua tahu ada pertimbangan tadi luar biasa jadi bahkan urusan yang seperti menipun itu ada pesan dakwah kenapa ketika bahasa itu lebih terkir dengan Rasul tapi aspek dakwah politik terhasil kurang maksudnya gimana siapa yang saya bahas aspek dakwah politik orang mungkin yang mungkin itu tingkat tapi itu bagus penasaran pribadi Rasul maka ada buku-buku kustang Syamail Muhammadiyah buku gendrenya gendrenya asyamail gendrenya kursi buku gak cuma punya imam tim miri tapi banyak ulama selain gendrenya gendrenya syamail ada gendrenya dalai nubwa jadi buku siro itu enggak satu model ada yang gendrenya syamail syamail itu sangat besar lebih nabi dan laman li siro pun perhatian sama isu ini dibahas detail semampu mereka tapi insyaallah saya berusaha kan sudah saya berusaha ya walaupun kita pengajian singkat jadi gak bisa jalan banget kenapa sulit terima sama Sufyan masyaallah ya jawabannya karena kalau dilihat sejarah ya Sufyan pada akhirnya kendalinya juga melemah jauh jauh pada akhirnya yang jadi wali bukan Abu Sufyan yang jadi wali adalah pemimpinan kaum muslimin di Harba Syok karena Abu Sufyan ini jaman umat ya ya gak apa-apa itu tahapan awal terus naik naik bagus kemudian kita gak berhenti ngajinya terus selamat sekian sekian untuk kegiatan kegiatan hari ini mari kita tutup saya menginformasikan bahwa nanti untuk pertumbuhan 7 dan 8 akan di-upload akan dikirim link-nya di grup paling telat itu minggu jam 20.00 seperti biasa kemudian mungkin itu aja yang telah saya berhenti mohon maaf wassalamualaikum wawmatullahi wabarakatuh selamat